Informasi lainnya saudara, seorang pemulung di Sleman, Yogyakarta rela menyisihkan waktu, tenaga, dan uangnya untuk menyelamatkan kucing liar yang kelaparan atau terluka. Di masa PPKM saat ini, kucing liar yang diselamatkannya terus bertambah seiring banyaknya warung makan yang tutup. Namanya Yulianto, seorang pemulung warga Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Meski tak berpenghasilan banyak, namun hati mulia Yulianto terpanggil untuk menyisihkan sebagian rezekinya demi bisa menolong kucing liar yang ditemuinya di jalan dalam kondisi lapar atau terluka. Agar kucing mau didekati, Yulianto telah menyiapkan sekantong makanan yang selalu diletakkan di dalam keranjangnya. Jika kucing yang ditemuinya terluka, Yulianto tak segan mengorbankan waktu dan tenaganya demi mengantar kucing ke penter hewan kenalannya untuk diobati. Setelah diobati, kucing kemudian dibawa pulang Yulianto ke rumahnya untuk perawatan luka hingga sembuh. Saat ini puluhan kucing hidup bersama Yulianto di rumahnya yang sempit. Jika ada yang berminat memelihara kucing-kucing ini, Yulianto pun memberikan secara gratis. Menyelamatkan kucing liar yang kelaparan atau terluka dilakukan Yulianto dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya, karena kucing juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Di masa PPKM saat ini, kucing liar yang diselamatkan terus bertambah seiring banyaknya war makan yang tutup. Musim PPKM zaman sekarang ini, musim pademi banyak war makan tutup. Otomatis, kucing pun juga makin susah nge-remakan. Makanya terus saya siang-siang agak lebih lelah sikit siap-siang ngasih makan mereka. Karena belum tentu mereka dapat makan. Karena banyak warung tutup musim PPKM ini. Latar belakangnya ya karena mereka banyak orang nggak peduli. Mereka lebih peduli. Susah juga sih. Jadi mereka tuh kucing liar tuh dianggap mereka tuh mengganggu. Kalau sakit pun rata-rata cuma dibuang, ditendang. Satu hal yang selalu Yulianto sampaikan, jangan ada lagi kucing liar yang disakiti manusia. Walau tak suka, Yulianto berharap manusia tak menyakiti kucing liar yang ditemuinya. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.